Pemirsa kurang dari 24 jam, musibah kebakaran terjadi di dua lokasi di Kabupaten Tabalong. Dari kedua musibah ini, diduga api sama-sama berasal dari korsleting aus listrik. Selasa subuh pukul 5, 21 Februari 2023, warga kompleks Wadar Malestari RT6 Kelurahan Mabuun, Kecamatan Murumpudak, digagarkan musibah kebakaran. Kebakaran menghanguskan bagian dapur milik Marlina Sriwati. Selain menghanguskan sekitar 40% bagian dapur, api juga membakar satu unit sepeda motor. Setelah satu jam, api berhasil dipadamkan oleh warga bersama petugas pemadam kebakaran gabungan. Api diduga berasal dari arus pendek listrik, alat dispenser, dan alat pemanas nasi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kerugian ditaksir mencapai 50 juta rupiah. Sementara itu, di hari yang sabah, tepatnya pukul setengah 10 malam, musibah kebakaran terjadi DRT 2, Desa Takulat, Kecamatan Klua. Adapun rumah yang terbakar ialah milik Mujahidin, 40 tahun, yang dihuni bersama 4 anggota keluarga, terbakar 100%. Rumah milik Juhurani, 55 tahun, yang dihuni bersama 2 anggota keluarga, terbakar 100%. Dan rumah milik Putra, 43 tahun, yang dihuni bersama 4 orang anggota keluarga, terbakar 50%. Api berhasil dipadamkan warga setempat bersama petugas pemadam kebakaran gabungan. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah ini, kerugian ditaksir mencapai 800 juta rupiah. Sumber api diduga akibat korsleting listrik di salah satu rumah. Pasca kebakaran, Pemkap Tabalong melalui BPBD langsung menyerahkan bantuan logistik untuk korban. Tim Liputan TV Tabalong melaporkan.